Saya lihat ayah saya kok belum tidur. Saya tanya sama ayah saya, setengah dua belas malam ada apa ya? Tujuh pasukan dipersiapkan untuk menculik ketujuh jenderal yang berada di dalam daftar. Mereka melakukan latihan penculikan, termasuk mempelajari rumah-rumah para jenderal. Semalam sebelumnya, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Nasution ternyata diganti. Pasukan baru ini tidak mengetahui secara baik lokasi dan keadaan sekitar rumah Nasution, sehingga mereka salah sasaran. Bukan rumah Nasution yang diserang, melainkan rumah wakil Perdana Menteri Leimena yang letaknya berseberangan, sehingga terjadi tembak-menembak dengan para ajudannya. Kemungkinan besar suara tembakan ini telah menggugah Nasution, sehingga ketika pasukan penculik tiba di rumahnya, Nasution sudah menghindar penculikan dengan meloncat pagar dan bersembunyi di pekarangan tetangganya. Kecerobohan pasukan penculik lebih terlihat lagi ketika mereka menangkap Kapten Tendian, pengawal Jenderal Nasution yang disangka mereka adalah Jenderal Nasution. Dulu Arief bergabung bersama Pelde Jahurup dalam operasi penculikan di rumah Nasution. Nasution lolos. Operasi penculikan di rumah Nasution itu sendiri sama sekali tidak elegan, sebab dari awal sudah memancing keributan, yang berarti membuka kemungkinan untuk Nasution lolos. Selamat malam itu saya lihat taruna latihan kan, semalam itu adik saya mau ikut Irma, tapi saya bilang ya nggak usah ikut lah, nggak usah ikut. Jadi waktu pulang saya lihat dia udah tidur, tapi saya lihat ayah saya kok belum tidur. Saya tanya sama ayah saya, setengah 12 malam ada apa ya? Ya keadaan gawat kamu sholat saja, begitu. Jadi waktu saya dengar itu, saya pikir ini keadaan gawat apa asem ledak gitu loh. Jadi saya ikut lompat lah sama pengasuh adik saya itu kan. Nah waktu lompat setelah saya lihat kok, saya lihat di luar kok banyak tentara. Saya tanya tentara tidak ada yang mau nyaut kan sama saya, saya bangunkan umpir. Nah saya baru di situ tahu ayah saya tuh mau diserang ya. Saya lihat semua itu kejadian yang cepat sekali gitu. Lewat itu kan ada yang besar, jalan yang lebar itu yang menuju ke sebelahnya, lewat situ, lewat mereka. Cuma lewati mereka? Iya, lewat belakang, lewat belakang. Karena mereka di bawah pohon jambu itu, mereka ada di situ semua. Ada di situ semua dan kita lewatin. Ompir, ompir, asli ayah meledak. Saya bilang itu ompir keluar pakai jacket. Yang saya lihat sih ompir itu pakai celana pendek ya keluarnya. Keluar saya lihat. Keluar itu lewat gang itu kiri. Yang itu saya lihatin dari luar. Terus saya dengar periwitan bunyi gitu. Nggak lama yaudah. Terus ompirnya nggak tahu. Saya lihat sudah dibawa. Saya mau bilang apa. Sekiranya saya nggak tahu suasana apa kan waktu itu. Lalu saya pagi, saya melihat adik saya udah berdarah-darah. Baru saya tahu. Tante saya pun nggak tahu gimana ayah saya. Tapi sebenarnya tante saya tahu. Tante Mardia kan mama sempat menyelamatkan. Tante ada. Kalau mama tuh udah lama punya perasaan ayah tuh akan dibunuh. Udah lama makanya mama tuh udah kayaknya tahu lah bahwa harus apa nanti gimana gitu. Mama udah. Mama kayak punya indera ke-6 ya kayaknya. Saya di Rixus G30S. Oh bunganya apa ya? Ya memang aneh kan. Mama waktu itu seperti itu keadaan. Tapi mau apa? Dan dicap sebagai stigma itu benar-benar makat ya? Iya. Maka waktu itu begitu anehnya ya. Ibu saya yang punya perasaan bahwa ayah saya akan dibunuh. Dan itu dia sampaikan kepada ayah sebetulnya. Dan ini sudah berpikirlah mama. Kalau ada kejadian apa-apa, apa harus dilakukan begitu. Saya juga nggak tahu dari mana ibu saya bisa berpikir begitu. Apa tanggapan dari ayah ketika itu bu? Kalau ayah saya orangnya lebih diam ya. Dan ayah tuh ini sama. Banyak bersikir ya. Jadi mungkin biarpun dibilang begitu ya ayah tuh sholat ya. Sikir ya gitu aja ayah itu. Ade itu di mama sama ayah. Dia tidur sama mama sama ayah. Jadi di kamar itu ada bertiga? Di kamar itu bertiga. Kebetulan ada nyamuk. Nah lalu kemudian nyamuk mama sama ayah terbangun. Nah kebetulan persis pada saat itu bunyi pintu depan itu dibuka orang. Ibu sudah terbangun ketika itu? Saya belum. Mama yang sama ayah sudah bangun. Nah itu lalu mamah lihat ngintip. Terus mamah lihat sakrabirawanya masuk. Ini mamah ceritakan sudah kejadian itu. Lalu mama bilang sama ayah itu yang membunuh kamu sudah datang. Kamu jangan keluar. Tutup pintu. Tutup sama mamah. Waktu tutup itu sudah mulai di pintunya udah pakai bakang. Apapun senjata. Terus ayah bilang biar saya hadapi. Kata mama jangan carikan kamu. Tapi ayah nekat buka pintu itu lagi. Ditembak lagi. Ditembak menembus ke pintu yang sama. Bukan di situ. Depan pintu ditembak. Ada lima lubang tembakan bu ya. Iya. Tembak lagi. Tembak. Terus ayah menjatuhkan diri. Pelurunya lewat sininya mama. Alhamdulillah. Nah terus ibunya ayah keluar dari kamar sana. Anakku, anakku. Terus kata mama. Ibu jangan menangis. Terus mama menolong-tolong Irma kasih ke tante saya. Tante Mardia. Nah mungkin kan semua suasananya seperti itu. Tante saya itu keluar dari pintu yang cakrabirawanya di situ. Adik saya tertembak lagi di situ. Saat adik saya tertembak pintu ditutup lagi oleh ibu saya gitu. Gendeng apa? Anaknya yang tidak tahu apa-apa ditembak itu gendeng apa? Setelah diketuk pintu, justru malah dikunci lebih kuat. Akhirnya oleh teman saya yang sekarang sudah dieksekusi. Ya sudah dihukum mati. Itu pintunya ditembak. Penembakan pintu itu barangkali. Barangkali menurut perhitungan logika yang anu saja. Ya pasti. Peluri yang ngasar ke anaknya. Gitu loh. Nah terus ibu saya yang lihat adik saya sudah tertembak. Terus ibu saya bilang sama bapak saya. Yang dicari kamu. Ayo saya selamatkan kamu gitu. Jadi mama itu sambil menggendong adik yang sudah berdarah. Membawa ayah ke situ. Untuk melompati tembok kudutan besar Irak. Di situ ayah sudah naik. Terus mau turun lagi. Terus mama bilang sudah jangan pikirkan kita. Kamu yang dicari. Mama suruh ayah balik. Ayah lihat adik kan. Sudah saya pegang adik. Mama sambil bawa adik berdarah-darah. Kesini menuju ruangan ini. Untuk menelpon Majen Wirahdi Kusuma. Umar Wirahdi Kusuma. Ternyata boleh diputus telepon itu. Nah lalu mama ketemu mereka kan. Nah mereka bilang kakrabi rawatnya. Nasution mana? Pak Nasution sudah dua hari tidak di rumah. Mama jawab begitu. Nah terus mereka pergi. Mama antar sampai depan. Sambil menggendong adik Irma. Terus sampai depan mama antar. Untuk melihat mereka pergi. Posisi Bu Yanti ketika itu masih di dalam kamar? Saya kan lompat. Saya lompat lewat jalan yang itu. Terus bangunkan Pierre Tendean. Saya bilang om Pierre, om Pierre. Saya bilang asyik ayah meledak. Karena kan itu kan rame di sini kena tembakan. Ibu masih belum tahu itu suara apa sebenarnya. Tapi waktu saya masuk. Saya melihat satu penjaga pegang senjata. Supir saya pakai celana dalam pegang brand. Terus om Pierre keluar bawa senjata. Sama pakai celana pendek. Keluar dari pintu itu ke depan. Saya lihat. Om Hamdan juga ada di situ. Tapi mungkin lagi ganti baju. Saya tidak lihat. Setelah itu baru saya hanya mendengar Nasution. Prit. Itu yang saya dengar terakhir. Sudah itu saya masuk ke sini. Ibu saya sedang menggendong adik saya yang sudah berdarah. Terus di pintu ini ibu saya sama adik saya. Terus ibu saya bilang, kamu tinggal di sini. Kamu cari ngumpet dulu. Cari perlindungan dulu. Mama mau cari bantuan dan membawa adik dulu ke rumah sakit. Jadi ibu saya berangkat ke markas KKO. Ke RSP AD. Saya masih ngumpet di belakang sama tante saya yang kena tebak. Itu yang berdarah-darah. Ibu Mardia sama nenek saya. Ompung saya ngumpet di belakang. Saya menunggu. Saya tidak tahu ayah saya di mana. Karena saya tidak melihat. Ketika ayah lompat itu ke mama yang melihat. Nah itu. Terus sudah jam setengah delapan saya diambil. Terus saya dibawa ke RSP AD. Sampai RSP AD. Saya lihat dari keluarga Panjaitan juga berdarah-darah masuk. Keponakannya kalau tidak salah. Terus saya lihat adik saya di situ sudah berdarah-darah. Terus adik saya lihat dia kan saya nanya. Terus kakak jangan menangis. Dia bilang gitu ke saya. Terus dia tanya sama ibu saya. Mama kenapa ayah ditembak. Itu yang terakhir saya lihat. Pada saat sebelum kejadian. Sehari mungkin atau mungkin seminggu. Adakah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang ganjil. Yang diterima keluarga Pak Nas. Kayak itu bu. Mungkin ada sesuatu. Ada orang-orang tertentu yang datang. Ada acara sukarelawan baris berbaris. Waktu itu umpah menjemput siapa? Maksudnya. Setelah diketuk pintu judul malah dikunci lebih kuat. Akhirnya oleh teman saya yang sekarang sudah dieksekusi. Ya sudah dihukum mati. Itu pintunya ditembak. Penembakan pintu itu barangkali. Barangkali menurut perhitungan logika yang hanya saja. Yang pasti. Pelurinya nasar ke anaknya. Setelah kita ketuk pintu. Kita buka. Ternyata Pak Nas lari. Sebelum kami bisa bicara. Beliau sudah lari. Dari kamarnya. Wancat. Lewat jendela. Berarti apa yang mau dilakukan oleh Pak Nas itu. Menurut pengertiannya para prajurit. Ya benar. Mereka bangang pada perintah. Padahal Bung Karun itu kan penglima tertinggi. Ya. Kenapa anak buahnya sebagai seorang jendela dipanggil oleh penglima tertinggi. Tidak mau datang bahkan lari. Bukan salah dari pasukan Cakra Birawak. Mestinya seorang jendela kan tahu kan. Bahwa seorang prajurit mendapat tugas. Harus dihadapi. Soeharto itu orang-orang butuh bukan manusia itu. Namanya Soeharto. Memperlakukan kita itu lebih daripada anak anjing. Kiri kalau bahasa sininya. Kalau saya dipaksa untuk mengaku sebagai seorang komunis. Bersama mati saya memang tidak mungkin. Sebab memang saya tidak mengerti masalah komunis.